Kisah ini merupakan lanjutan kisah Balkrisna saat Dewa Brahma marah kepada penduduk ukula yang tidak memujanya. Dewa Brahma berkata kekuatan sang pencipta dari alam semesta diremehkan, mereka mengambil keuntungan sikap tenangku. Tapi Narada, tunggu dan lihat saja apa yang akan aku lakukan. Saat itu penduduk ukula masih memujang maha dewa dan tiba-tiba awan gelap muncul di ukula. Penduduk berkata sepertinya Tuhan mendengar doa kita, aku bisa melihat awan sekarang. Di Brahma loka, terlihat Dewa Bayu datang menghadap Dewa Brahma. Dewa Bayu berkata salam untuk ayah alam semesta, salam resi Narada. Ayah alam semesta, beri aku perintahmu, mengapa kamu memanggilku? Dewa Brahma berkata di desa Gokula, di bumi, lakukan sesuatu agar awan ditiup jauh dari desa. Tidak boleh ada hujan di Gokula, sekarang semua orang akan tahu kuasa ayah alam semesta. Dewa Brahma berkata ayah alam semesta, aku akan memenuhi perintahmu, izinkan aku pergi. Saat itu di Gokula hujan mulai turun dan Krishna berkata kakak, air hujan sudah turun. Barang berkata kan, ha, hujan sudah dimulai. Nanda berkata, Brahma, musim hujan telah benar-benar dimulai. Dewa Siwa mendengarkan doa kita. Upa Nanda berkata, lihatlah semua awan di atas Gokula, tampaknya akan ada hujan lebat hari ini. Dewa Bayu mulai meniupkan angin yang keras di Gokula, sehingga awan hujan mulai menyingkir dari Gokula. Semua penduduk bingung kenapa ada badai secara tiba-tiba. Brahma berkata, aku meminta orang-orang Gokula untuk duduk di tempat. Dan menyelesaikan pemujaannya, jika tidak maka akan terjadi gangguan dalam pemujaan. Tuhan akan mengatur segalanya dengan benar, duduklah semuanya, tolong duduk. Mereka kemudian melanjutkan pemujaan dan akhirnya badai berhenti. Penduduk berkata, itu adalah badai yang membawa bencana, aku senang itu berhenti. Tapi mereka terkejut awan hujan telah hilang. Penduduk berkata, ini aneh, ini pasti terjadi karena suatu alasan Brahmana. Brahmana berkata, aku rasa kita tidak boleh terpengaruh oleh hal seperti itu dan mengakhiri pemujaan. Balaran berkata, apa yang terjadikan ha, kita hampir mendapatkan hujan, tapi siapa yang kesal dengan Gokula? Krishna berkata, ini karena ayah alam semesta. Kemarahan Dewa Brahma, kakak, dia kesal dengan kita karena kita menghujat. Karena kita tidak menghujat namanya pada saat pemujaan. Atas perintah Dewa Brahma, Dewa Angin menciptakan badai dan mengusir awan hujan. Balaran berkata, apakah tidak akan ada hujan di Gokula kali ini, kan? Krishna kemudian menggunakan kekuatannya untuk menarik awan hujan kembali. Melihat hal itu, Dewa Brahma terkejut dan berkata, apa ini? Kenapa ada awan hujan di atas Gokula? Aku akan menyebarkannya lagi dengan kekuatanku sekarang. Dewa Brahma meniup awan hujan itu lagi, tapi anginnya tidak bisa menggerakkan awan hujan. Dewa Brahma berkata, siapa ini? Yang menciptakan rintangan dalam tugasku, siapa yang menantang kekuatanku? Walaupun badai besar, mereka tetap tidak terpengaruh dengan kekuatanku. Awan muncul terus berkumpul di atas Gokula. Aku tidak punya kekuatan lagi, aku menjadi lemah sekarang. Dewa Bayu mendengar suara seruling dan berkata, dari mana suaranya? Dari mana? Suara seruling ini berasal. Siapa yang memainkan seruling? Dewa Bayu kemudian kembali menemui Dewa Brahma dan berkata, Maafkan aku ayah alam semesta, aku gagal menyelesaikan tugas yang kamu berikan padaku. Tapi ayah, anak ini memiliki kekuatan ilusi, aku sudah mencobanya berkali-kali. Tapi anak itu menggunakan keajaibannya dan tidak membiarkan awan pergi dari atas Gokula. Ayah alam semesta, setelah membuat begitu banyak upaya, aku menjadi lemah. Aku tidak punya kekuatan untuk mencoba lagi ayah. Aku tidak dapat mengenuhi perintahmu. Maafkan aku untuk itu. Dewa Brahma berkata, itu adalah berita bagus Dewa Angin. Reinkarnasi Dewa Wisnu yang ke-8 sangat kuat. Aku kagum dan senang setelah mendengar itu. Sekarang mari kita lihat bagaimana orang Gokula menyelesaikan pemujaan yang melibatkan penggunaan air. Kesokan harinya, tiba-tiba Rohini datang dan berkata, Ya Soda, semua air di dalam rumah membeku. Ya Soda terkejut dan berkata, air membeku apa yang kamu katakan saudari? Air tidak pernah membeku di Gokula, aku tidak mengerti. Rohini berkata, aku juga tidak mengerti Ya Soda bagaimana airnya membeku. Aku bahkan memanaskan buci air, tapi bahkan api tidak bisa mencairkan es. Para Gopi datang dan berkata, Dewi Ya Soda, sesuatu yang mengerikan terjadi hari ini. Begitu, aku menjatuhkan ember di sumur. Ember menabrak sesuatu. Dan mengeluarkan suara yang keras saat aku melihat ke dalam ternyata semua air membeku. Ya Soda berkata, bagaimana ini mungkin semua orang menghadapi masalah yang sama. Ayo saudari, mari kita pergi ke dapur biarkan aku melihat bagaimana air ini berubah menjadi es. Krishna berkata, aku tahu kakak ini pasti akan terjadi. Balaram berkata, kanha ini pasti perbuatan paman kansa. Krishna berkata, tidak kakak, kali ini orang lain telah melakukan perbuatan ini. Di Brahma Loka, Dewa Brahma berkata, ini akan menarik untuk melihat bagaimana pemujaan akan diselesaikan di Gokula. Resi Narada tiba dan berkata, ada apa ayah, kenapa kamu sangat bahagia? Dewa Brahma berkata, Narada, apakah kamu tidak tahu perisiwa besar apa yang harus diselesaikan hari ini? Resi Narada berkata, aku tahu ayah hari ini adalah pernikahan dari putra saudara perempuan Raja Kabir. Dewa Brahma berkata, bukan, aku tidak berbicara tentang pernikahan, tapi pemujaan yang harus dilakukan di Gokula. Resi Narada berkata, aku benar-benar lupa tentang itu ayah, tapi aku terkejut bahwa kamu masih berpikir tentang itu. Dewa Brahma berkata, demikianlah masalahnya Resi Narada, aku juga merasa ingin menentang Krishna seperti yang kamu katakan. Lihat, aku sudah membekukan ayat di Gokula. Resi Narada berkata, ayah, apa yang telah kamu lakukan? Tidak ada setes ayat di Gokula dan bahkan ada pemujaan yang membutuhkan ayat hari ini. Dewa Brahma berkata, aku juga ingin melihat bagaimana Krishna menyelesaikan pemujaan tanpa air. Resi Narada berkata, tidak ayah, memang benar ada kelangkaan air di Gokula, tapi ayah, mungkin kamu sudah lupa sumber air yang sangat dekat dengan Gokula adalah sungai Yamuna. Dan ayah, kamu akan lihat bahwa Krishna akan menemukan sebuah solusi dan menyelesaikan pemujaan pada Dewa Siwa. Dewa Brahma berkata, bagaimana jika sungai itu pun ikut membeku? Saat itu di Gokula, para penduduk berkumpul dan mengadu kepada Nanda mengenai air yang membeku. Nanda berkata, Brahmana, aku belum pernah melihat masalah seperti ini menimpa Gokula dalam hidupku. Bagaimana ini mungkin? Brahmana berkata, Tuan Nanda, ini pertama kalinya aku menyaksikan hal seperti ini juga. Aku merasa inilah konsekuensi dari sebuah kutukan. Nanda berkata, Brahmana, aku juga merasakannya ada banyak awan di atas Gokula kemarin. Dan dalam waktu singkat, mereka semua berpencar dan sekarang air di seluruh Gokula membeku. Mengapa ada masalah seperti itu menimpa Gokula? Brahmana berkata, Tuan Nanda, apapun yang terjadi Dewa Angin dan Dewa Air kesal dengan kita. Ya sudah berkata, suami, kita harus menyelamatkan Gokula dari masalah ini. Bahan yang paling penting untuk pemujaan hari ini adalah air. Hal ini penting untuk dilakukan, tapi bahkan setiap air pun tidak ada di Gokula. Bagaimana kita akan menyelesaikan pemujaan? Krishna berkata, Ibu, jika seseorang memutuskan melakukan sesuatu dengan tekad, bahkan hal yang mustahil bisa menjadi mungkin. Jangan khawatir, akan ada air di Gokula dan pemujaan akan diselesaikan. Saat itu di Matura, Kansa berkata, Margarasur, kamu ada di mana? Margarasur muncul dan berkata, Salam yang mulia. Kansa berkata, Pergi, telusuri sungai yang munah dan bunuh penyebab kematianku. Margarasur berkata, Yang mulia, ada masalah aneh di Gokula. Kansa berkata, Tidak ada masalah yang lebih mengerikan dan membawa malapetaka daripada kamu. Margarasur berkata, Yang mulia, air Gokula telah berubah menjadi es. Dan tidak akan meleleh dengan cara apapun. Orang-orang Gokula sangat menginginkan. Bahkan setiap air, bagaimana cara aku masuk ke Gokula yang mulia? Apakah kamu kecewa mendengar berita ini sama sepertiku yang mulia? Kansa berkata, Tidak, Margarasur, aku sangat senang mengetahui bahwa ada musuh Gokula sepertiku. Dia melakukan pekerjaan untukku. Seperti yang dikatakan, musuh dari musuh adalah seorang teman. Kamu tidak perlu pergi ke Gokula lagi. Kamu tidak harus pergi. Karena temanku ini sudah melakukan pekerjaan untukku. Tapi apapun yang terjadi, orang-orang Gokula tidak boleh keluar dari perbatasan Gokula. Karena aku ingin orang-orang Gokula mati ke Husan dan setelah itu, penyebab kematianku juga akan mati.